Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kembali lagi di channel saya saat ini saya sedang berada di kawasan Malioboro nah Malioboro tempat beda teman-teman nggak ada PKLnya karena PKLnya sudah direlokasi begitu teman-teman yang bertanya Mas relokasinya itu dimana ya Mas ini yang saya mau liput ternyata relokasinya itu tidak jauh-jauh dari stasiun Jogja teman-teman dari sana kan itu dari sana stasiun Teguh Jogja ya berjalan ke selatan melewati Malioboro satu lah tempat relokasinya itu disini nah disini teman-teman tempat relokasinya ini ini relokasi yang pertama sedangkan disana juga ada relokasi lagi di sebelah selatan relokasi yang kedua itu di depan pasar Beringharjo ya teman-teman oke bagaimana selengkapnya mengenai tempat untuk relokasi PKL di Malioboro langsung saja kita jalan-jalan selamat menikmati selamat menikmati teman-teman habis turun dari stasiun Teguh Jogja stasiun Teguh Jogja sebelah sana ya stasiun Teguh Jogja terus disitu ada Malioboro satu lah tempat relokasi yang pertama itu disini ya teman-teman nah disini tempat relokasi yang pertama sedangkan tempat relokasi yang kedua itu di sebelah selatan sana di depan pasar Beringharjo yuk sekarang kita masuk ke tempat relokasi yang pertama Tampak ramai ya teman-teman jadi tempat relokasinya itu terbentang dari sana hingga ke sana ya teman-teman cukup luas ini blok-blok J blok I H G terus sana blok apa ya ya nanti kita kesana ya ini tempat untuk relokasi yang pertama nah berturut-turut dari sana teman-teman blok V U T S R H U loh kebalik ding K R S T U V selamat menikmati Oh ternyata di belakangnya juga ada tamannya teman-teman Hai tamannya seperti ini tuh ada wastafelnya up rusak berarti ini ada sabun ternyata ada tamannya ini blok Y eh blok X blok Y teman-teman kita sudah sampai di ujung relokasi-relokasi dari PKL Malioboro dan sekarang kita keluar dan segera menuju ke tempat relokasi yang kedua yaitu di depan pasar Beringharjo yuk nggak apa-apa panas-panasan kita jalan-jalan ya Oke langsung saja Oh ternyata tidak hanya relokasi penjual pakaiannya aja teman-teman dan ternyata untuk penjual makanan seperti BP bakar ayam bakar juga dipindah disini direlokasi disini tadi saya masuknya dari situ set kesana ketaman balik lagi terus nanti kita keluar gak sana hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk kita masuk. Terima kasih. 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 Ya ternyata seperti ini ya teman-teman Kondisi dari teras Malioboro lantai 2 Yang berada di depan Pasar Beringarjo Ini ada arah-aranya Ini buat apa ya ini Sudah ada nomor-nomornya 18 Pasar 16 Oh ternyata di lantai 3 juga ada Udah pengen saya naik ke situ Tapi udah capek banget ya Nah ini Ada eskalator naiknya Eskalator naik dari lantai 1 ke 2 Ini dari lantai 2 ke 3 Tapi eskalator yang turunnya itu gak ada Turunnya lewat tangga Aduh Aduh Kodoh wajah ini kesel Yuk sekarang kita keluar Oke teman-teman itu tadi Penelusuran saya dari teras Malioboro 1 Hingga teras Malioboro 2 Yang berada di depan Pasar Beringarjo Tadi jalan dari teras Malioboro 1 Ke teras Malioboro 2 itu lumayan jauh Aduh ini kaki saya ini Lino sekali ya Oke teman-teman Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya Dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh